Jago kedua jilid sebelas. Berbareng itu sinar putih berkelebat dari tangan tiang-yang. Pisau belatinya dengan pesat menyambar mengarah ke tenggorokan langtianping. Jarak mereka cukup jauh, namun pisau itu melesat dengan antep pertanda tenagasi pelempar bukan semelarangan dan bisa dibuat permainan. Sudah tentu begal ini tak berani menyambutinya, untuk berkelit hanya akan membuat kedudukannya tambah terdesak. Hanya sebagai jagoan yang telah berpengalaman puluhan tahun ia tak kekurangan daya. Tiba-tiba terdengar jeleteran yang memekakkan telinga ke tengah udara, menggunakan sisa cambuk yang tinggal sepotong ia menghantam belati si penyerang hingga terjatuh. Tak sampai di sini ia menimpukan senjatanya yang telah berkurang daya gunanya ini sekuat tenaga kepada si pemuda. Terimalah kembali, aku tak butuh ia membentak. Tiang-yang angsurkan tangannya untuk menyambuti, tetapi dengan demikian ia telah termakan pancingan lawan. Karena itu perhatiannya jadi terbagi hingga ia agak lengah. Entah bagaimana tahu-tahu tangan si wajah tolol-tololan telah melepaskan senjatanya lain yang dililitkan di pinggang. Segera sebuah rantai besi panjang yang di ujung-ujungnya diberi bandulan berupa bola besi berduri sebesar kepelan telah menyambar tepat kepadanya. Jerep, bola berduri itu mengenai sasarannya di pundak kiri si jago kedua diiringi tertawa menyeramkan dari bekas begal tunggal itu yang kesenangan. Bangsat memaki tiang-yang sambil menarik rantai lawan. Namun ia tak tinggal diam, ketika tubuh orang tertarik agak ke depan tenaga pukulan yang bergolak di tangan kanannya telah dilontarkan dalam jurus penutup dari Lohan Capsa Chiang, 13 jurus pukulan biksu. Serangan ini tak mungkin dihilangkan lagi oleh si manusia yang selalu berwajah tolol-tololan tersebut. Dengan menekap kedadanya menggunakan tangan kiri ia segera muntahkan darah segar dari mulutnya. Kini kedua orang sama-sama terluka sudah. Mereka adalah bagaikan dua ekor harimau yang terluka yang siap bertempur terus. Ada sebuah petpatah Tionghoa yang mengatakan, musuh yang tangguh adalah suat kehormatan bagi kita, tetapi kiasan ini dapat diartikan yang berlainan bagi kedua orang yang sedang bertempur. Kalau hal itu tidak berpengaruh apa-apa pada si jago kedua, kini bagi lawannya bahkan telak-telah memukul hancur semangatnya. Dalam perkelahian adalah seperti dalam gelanggang sabung ayam adu, orang belum bisa dikatakan keok, asor, sebelum ia sendiri mempunyai perasaan kalah. Kini sebaliknya justru ini yang terjadi dalam hati si bekas begal berwajah tolol-tololan, ia merasa tak ungkulan dan yakin bisa menang melawan musuhnya yang ternyata amat tangguh dan ampuh sekali. Diam-diam ia berteriak celaka dalam hati, jantungnya jadi memukul keras yang menimbulkan getaran hebat. Padahal kemungkinan luka tiang yang pun cukup parah yang tak akan bisa melakukan serangan susulan seketika. Namun kekhawatiran hal ini selalu ada dalam hatinya. Hanya untung luka di dadanya terkena tenaga pukulan si pemuda tak terlalu parah dan cepat meredah ketika ia menyalurkan tenaga dalamnya untuk memunahkan, hingga hatinya kembali mulai lega. Meskipun demikian ia belum berani menyerang lebih dahulu. Tetapi setelah melihat tiang yang tak bertindak sesuatu dan hanya mengawasi padanya sambil menekap darah yang mengucur dari luka di pundaknya, ia ubah putusannya. Ia harus mendawi bergerak sebelum Seng lawan bersiaga. Tiba-tiba ia kembali berseru dan bola besi berdurinya melayang menyambar ke muka. Orang tiang yang berkelit mendak, bola ini lewat di atas kepalanya. Namun serangan dari bola duri yang lain datang lagi seiring ditariknya ujung bola yang pertama. Si jago kedua pun mengegos, bola ini pun dapat dihindari. Kini lang Tianping berganti kerup penyerangannya. Ia putarkan rantai besinya itu hingga menerbitkan suara dengungan dan setiap saat terdengar suara mengaum, pasti bola besinya menyambar ke berbagai arah pada tubuh Seng lawan. Dengan berani tiang yang meloncat atau berjumpalitan guna menghindarkan bola-bola yang menyasar ke tubuhnya itu tanpa memberikan hasil lagi buat melukainya. Atas penyerangan yang ganas tanpa kasehan ini malah menambah mantap si jago kedua yang bertekad menghancurkan si kepala penjahat. Meskipun bersusah payah tiang yang masih bisa menghindarkan bola-bola berduri yang menyambar-nyambar saling susul-menyusul memakai kepandainya yang dimiliki. Bahkan setiap ada lowongan pukulannya menyambar balik yang membuat musuh sibuk pula atau surut ke belakang. Tak percumalah latihannya dulu dalam gua di bawah tanah. Tibalah saat penentuan. Dengan tenaga pukulannya tiang yang memukul mundur si wajah tolol-tololan yang mencoba merangsek. Tak mau kalah dari Seng musuh, lawan itu balas menyerang dengan senjatanya. Sebuah bola berdurinya menyambar kepala si pemuda. Kesempatan. Pikirannya bekerja gerakannya dilaksanakan. Tiang yang geser tubuhnya dua tindak. Dengan nekat ia jejakan kakinya mencelat sambil tangan kirinya berusaha menangkap meter rantai yang di tengah. Berhasil. Rantai itu kini terpegang olehnya, namun bersamaan ia rasakan tubuhnya ikut terbawa ke arah Seng lawan yang menarik senjatanya. Si jago kedua empos tenaganya. Menggunakan kesempatan mengikuti daya tenaga tarikan, tubuhnya segera menyelonong terbang ke depan. Sambil melayang ke arah lawan tangan kanannya meloloskan pedang kayu yang berada di punggungnya. Kerebuk tanpa kenal ampun tenggorokan si wajah tolol-tololan langtian ting bekas Seng begal tunggal tak meleset lagi telah dilubangi hingga tembus ke belakang. Waktu kedua tangannya didorongkan ke muka buat menghantam sekuat tenaga di saat ajalnya, Tiang yang pun melepaskan pegangan rantai di tangan kirinya dan memapaki dengan tenaga pukulannya yang dasyat. Seiring terdengar suara benda berat jatuh gedebukan di atas salju, tubuh langtian pingpun mental terlempar beberapa tumbak jauhnya. Sedang tubuh Tiang yang hanya tertolak mundur dua tindak, tetapi ketika ia menggeliatkan badannya sedikit kakinya dengan enteng telah hinggap kembali di muka bumi. Untuk sesaat si jago kedua hanya bisa tertegun mengawasi ke ujung pedang kayunya yang berlumuran darah. Waktu menoleh lagi pada tubuh si kepala penjahat yang tergeletak di atas salju sana, darah telah berhenti mencurat-turat dari lubang di tenggorokannya dan matanya yang mendelik kini benar-benar putih keseluruhannya. Gembong kejahatan itu telah mangkat rupanya. Inilah pentolan biang penjahat masa kini di bagian barat yang telah menggeletak tak berfernyawa lagi. Setelah terbengong sesaat pula, Tiang yang perlahan-lahan beringsut mendekati mayat yang seakan-akan masih mendelik itu. Ia susutkan pedang kayunya ke pakaian orang sampai bersih. Diteliti sebentar baru si jago masukkan kembali ke dalam serangkanya. Ia tak pernah menyangka pedang kayu pemberian gurunya ini suatu saat akan sangat berjasa membela hidupnya. Hingga makin menambah hormatnya kepada almarhum Tiang Ip Chinjin. Mungkin di alam baka orang tua tersebut akan tersenyum puas menghadapi kenyataan ini. Mengamat-amati kewajah si bekas begali yang menyeramkan si pemuda mencoba berpikir apa yang hendak dilakukan selanjutnya. Tiba-tiba tubuhnya jadi terhuyung-huyung karena lemas kehabisan tenaga dan Tiang yang jatuh mendeprok di hadapan mayat orang shilang itu. Cepat si jago kedua bersemedi untuk memulihkan semangatnya dengan meremkan matanya. Setelah sementara waktu terasa sebuah haliran hangat mulai menjalari sekujur tubuhnya. Tiang yang melekan matanya yang jadi tersilau-silauan karena tersebrot sinar seng suria pagi hari yang hampir menjelang siang. Ia segera kerahkan tenaga dalamnya kembali untuk menggempur sisa-sisa racun yang hampir menjelar memasuki peredaran darahnya dari lubang-lubang bekas gigitan serigala. Sambil menahan sakit ia memijit kuat-kuat kepaha kanannya agar darah hitam yang telah mengental kembali mengalir. Selang sesaat darah mulai merembes keluar dan akhirnya cairan hitam mengucur dengan agak deras dari lubang luka-luka tersebut. Demikian berulang kali tiang yang salurkan tenaga dalamnya kebagian yang menderita luka-luka. Kira-kira sepemakan nasi si jago kedua kerja keras hingga keringat berketes-ketes dari dahinya. Ia tetap tak bergerak dari hadapan mayat lawannya sambil duduk bersila ketika luka dalam bekas kena pukulan sembuh sama sekali seperti sedia kalah. Dua kali ia meludahkan riak darah kental dan kini dadanya terasa enteng kembali. Masih sepenyulut hiu lagi tiang yang harus bergulat ketika semua racun-racun dari tubuhnya bersih sama sekali dari luka-lukanya. Waktu ia rasakan tubuhnya agak baikan dan sakitnya berkurang, si jago kedua bangkit perlahan-lahan. Ia memandang kementari yang naik makin tinggi hampir di atas kepalanya. Dengan beringsut-ingsut ia menuju menghampiri gerombolan bangkai-bangkai serigala-serigala yang menggeletak itu. Sakit di paha kanannya masih terasa, namun ia paksakan diri buat berjalan juga hingga tak terasa. Matanya seolah-olah mencari-cari sesuatu. Hanya sebentar ia berhasil menemukan dan mengambil kembali kedua pisau belatinya. Sambil menimang-nimang benda itu tiang yang tersenyum, firasatnya selalu. Berbukti kalau ia menginginkan sesuatu. Senjata itu betul saja ada gunanya dan telah menyelamatkan jiwanya pula dari keroyokan kawanan serigala tadi. Pakainya sekarang telah pating serantil serawutan macam gembel keri yang rudin betul-betul. Diingatkan soal firasat tiba-tiba hatinya berdegup kembali, ia harus berangkat cepat-cepat sebelum terlambat. Tiang yang kerahkan tenaganya ke kaki untuk berjalan agar leluasa. Segera ia menghampiri ke mayat si begalang Tian Ting dan mengutungi kepalanya hingga terpisah dari leharnya. Ia buka pula pakaiannya hingga mayat tersebut hanya memakai pakaian dalam. Dengan baju yang berlepotan darah ia bungkus kepala si penjahat, paling akhir baru ia masukkan pada celananya dan diikat. Ia tak perlu memanggil tunggangannya karena bersamaan ia selesai kerjakan semuanya itu. Teng kuda telah datang menghampiri dengan mengeluarkan bunyi-bunyian kesenangan. Tiang yang ambil obat pemunah racun dari pelana kudanya dan terus ditelan. Kemudian dengan menggulung memakai selimutnya ia taruh betok kepala si pemimpin bajingan di bebokong kudanya. Hati-hati ia nyemplak ke atas kuda. Setelah mengawasi sesaat kebangkai-bangkai yang berserakan di bawah ia mulai kedut les kudanya ke muka. Bekas-bekas kembangan darah di atas salju itu telah tak nampak lagi karena sebagian darah yang mengumpiang tadi telah meresap ke dalam bumi atau ada juga yang telah membeku. Tiang yang tak ingin menghiraukan lagi mereka, biar saja nantinya juga hanya akan jadi tulang yang berserakan di buah pabila tak ada yang merawatnya. Mula-mula ia kendaraan kudanya perlahan. Tetapi setelah merasa agak kuat ia cepatkan pula larinya hingga kuda makin laju. Jarak ke kota Ciuang Ciuu sudah tak jauh. Benar saja tengah hari ia telah memasuki pintu kota itu kembali. Pertempuran tadi memakan waktu. Jika tidak ia telah memasuki kota tersebut sejak pagi. Di sini tiang yang hanya berhenti untuk tangsel perut sambil sekadar istirahat memulihkan kesehatannya. Sebelum masuk kota ia telah salin pakaian dengan yang bersih hingga tak menimbulkan kecurigaan orang. Demikian pula ia borahkan obat bubuk di luka-lukanya yang menyebabkan rasa sakitnya makin berkurang. Setelah merasa cukup, selesai bersantap si jago kedua lanjutkan perjalanan. Kini tujuannya telah tetap dan berharap dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya yaitu, Desa Mauyasan. Menjelang maghrib hatinya yang sejak berangkat kebat-kebit menjadi agak lega ketika ia telah menampak desa tersebut dari kejauhan. Namun taurung kedatangannya yang terburu-buru itu juga telah terlambat. Hatinya jadi mencelos sewaktu di depan rumah di mana beberapa hari yang lalu ia bermalam bersama sinyonya tiakan terlihat orang-orang desa rubung-rubung. Tak sangsi lagi sesuatu peristiwa telah terjadi maka penduduk desa berdatangan untuk menyaksikan hal yang luar biasa atau hebat. Tanpa menghiraukan orang yang berdesak-desak di muka pintu tiang yang menerobos di antara mereka mencari jalan masuk. Tak sukarlah bagi si jago kedua yang bertubuh kekar tegap buat mencapai ke dalam rumah meskipun dijaga oleh beberapa orang pengurus kampung. Tiang yang teruskan langkah kakinya sampai ke dapur yang telah dikenalnya. Bertepatan ketika itu beberapa orang penduduk berhasil mengeluarkan tubuh seseorang dari dalam sumur. Tangan si jago kedua menguak untuk menyingkap badan seorang yang jangkung yang menghalanginya. Dari celah-celah pundak beberapa orang yang tengah mebelakanginya ia melihat mayat dari suami yang rumahnya ditumpangi menginap beberapa malam yang lalu. Sungguh kejam perbuatan gerombolan si pate itu, sesudah dianiaya masih tubuh orang diceburkan ke dalam sumur tersebut. Hampir tiang yang tak dapat mengenali jenazah suami itu, mukanya sembap dengan bengkak-bengkak kebiru-biruan sedang sekujur badannya terdapat bekas bacokan-bacokan dan darahnya telah mengering. Pakainya luntur oleh darah. Tenggorokan si pemuda seakan-akan tercekat dan matanya jadi berkaca-kaca. Cepat tiang yang palingkan mukanya ke samping buat mengalihkan perhatiannya dengan memandang keadaan sekitarnya. Mendadak telinganya mendengar suara tangisan bayi mengoar diiringi tangisan anak kecil yang lirih serta terputus-putus. Seperti dibimbing pesona ajaib tiang yang langkahkan kakinya menuju ke kamar si istri dahulu. Pemandangan yang ia saksikan adalah sungguh mengenaskan. Di atas pembaringan terletak jenazah seng istri dengan lidah terjulur keluar. Di sisinya berdiri kedua anak kecil, yang perempuan dan lelaki yang kurus kering seperti penyakitan. Karena telah lama menangis mereka hanya bisa sesengguhkan dengan suara yang mulai serak. Sedang seorang wanita desa berumur tiga puluhan tampak tengah membopong seorang bayi serta mencoba menenangkannya. Di ujung pembaringan sebelah sana terletak sebuah peti besar bekas milik Tio Hujin yang terbuka. Di dalamnya awut-awutan, bahkan beberapa buah pakaian bekas milik sinyonya Tio Kuan tersebut terlempar di kiri kanan setelah habis dia cak-acak. Tanpa disadari air mati si jago kedua telah mengembeng ke pipinya, kelopak matanya dirasakannya panas. Ia tidak bisa berkata-kata harus menghadapi kenyataan ini. Demikian pula ketika beberapa perempuan penduduk desa menerobos masuk dan mendorongnya ke samping. Semua firasatnya telah berbukti. Dia dan sinyonya Tio Kuan yang menyebabkan malapetaka ini hingga kebahagiaan sebuah keluarga jadi berantakan dan nasib anak-anaknya belum ketahuan bagaimana nantinya. Mungkin juga turut porak peranda. Hal ini menyebabkan tubuh Tiang yang jadi kaku tercenung saat itu. Dari cerita-cerita yang didengarnya baru diketahui sinyonya muda yang pernah mengizinkannya menumpang telah mati menggantung diri karena tak kuat menanggung derita dan malu. Setelah suaminya dibinasakan masih dia dirusak kehormatannya dengan diperkosa berganti-ganti. Penduduk desa tak ada yang berani menolong disebabkan gerombolan yang dikepalai seorang wanita itu membawa senjata semua yang bisa dipastikan terdiri dari orang kalangan persilatan, sedang mereka hanya bangsa petani saja. Kasihan bayi sekecil itu sudah jadi yatim piatu, seorang nyonya yang baru datang nyeletuk bicara. Tak ada yang menyambung perkataannya. Semua yang berada dalam kamar itu hening terharu. Siapakah yang sudi memeliharannya buat aku berkata Tiang yang tiba-tiba memecah suasana keharuan. Suaranya sembar. Si wanita yang menggendong si bayi hanya tertunduk sambil mengusap matanya dengan ujung bajunya. Tiang yang merogoh sakunya dan mengeluarkan sebatang emas lantakan. Ia mengangsurkannya kepadanya yang memandang kepada si pemuda itu keheranan. Aku yang rendah minta engkau agar bersedia memelihara ketiga anak yatim piatu tersebut. Selanjutnya setiap tahun aku akan menengok mereka, semua biaya perawatan selama itu akulah yang menanggungnya. Aku harap engkau tidak menolaknya lagi, diiringi kata-kata itu Tiang yang sesepkan emas lantakannya ke dalam tangan si wanita. Dengan agak sungkan wanita itu hanya menganggukan kepala. Tiang yang tahu penduduk desa sering berhati mulia, hanya kadang-kadang memang mereka sendiri tidak mampu. Untuk makannya sendiri saja sudah kesukaran apalagi buat menanggung orang lain yang bukan sanak bukan kadangnya. Maka ia harus tak segan-segan atau malu buat memaksakan meminta pertolongan yang sudah seharusnya kehendaknya demikian. Kembali seketika semua yang di dalam kamar terdiam. Mereka berpandangan satu sama lain. Sambil mencuri-curi mencoba menilai lelaki muda yang memperhatikan sekali pada drama yang terjadi di keluarga tersebut. Tak seorang pun tahu apa yang tersembunyi dalam kalbu si pemuda yang sanubarinya telah dipenuhi perasaan berdosa. Kedua anak yang masih sesengguhkan di samping jonasah seng ibu menoleh pula pada si jago kedua. Agaknya mereka masih mengenali bekas tamu itu yang telah membawa bencana ini bagi keluarganya. Tetapi pikiran mereka masih terlampau kecil buat mengerti semua segala galanya, mereka cuma tahu inilah orang yang menginap di rumahnya beberapa hari yang lalu. Yang kemungkinan juga masih ada hubungan dengan orang-orang yang baru-baru saja mengamuk di rumah mereka. Dengan takut-takut anak perempuan yang paling besar mengusap matanya yang semep basah dengan tangan kanan. Sedang tangan kirinya mencoba menggandeng lengan adiknya yang kurus kerempeng itu yang matanya mengawasi kepada tiang yang diliputi sorot dan paras ketidaktawan. Tiang yang tidak tahu bersikap bagaimana lagi kepada kedua anak yang tak berdosa ini yang kini hidupnya harus menggantungkan pada keluarga lain. Cepat ia berpaling kepada si wanita desa yang telah berhasil memujuk seng bayi untuk tak menangis saat itu. Aku harap juga engka suka mengurus jenazah ibu mereka sampai beres, katanya gugup. Tanpa menanti penyahutan lagi ia telah berbalik dan bertindak keluar. Tiang yang menghampiri seorang lelaki tua yang berdiri di muka kamar untuk berusaha mengetahui kemunculan si pemuda yang sekejap saja telah menjadi bahan percakapan mereka penduduk sedesa. Aku minta Lope suka menguburkan jenazah mereka hari ini, membelikan peti matinya, menyembah yangi serta membuatkan bongpai, nisan,nya. Biarlah mereka dikubur. Saling bersebelahan. Sekedar rongkos-ongkos dan kerepotanmu sukalah engkau orang tua menerima jumlah yang tak seberapa. Tiap-tiap tahun pasti aku akan berusaha datang buat meniliki kuburan mereka sekalian bersembah yang di mukanya. Sebagai rasa terima kasihku kepada Lope, orang tua Paman, terimalah hormatku kini. Tiang yang menjura dalam kepada penduduk desa tersebut. Dari sakunya ia mengeluarkan lagi beberapa puluh tel perak yang diserahkan langsung ke tangan si orang tua. Tersipu-sipu orang ini menyambuti dengan agak kesima. Kalau boleh numpang bertanya apakah koan kee, tuan, masih ada hubungan famili dengan keluarga ini? Ia tergesa-gesa bertanya. Tiang yang menggeleng, ia tak mempunyai keinginan lama-lama menjawab pertanyaan-pertanyaan semua penduduk desa yang selalu ingin tahu persoalan orang. Atas dalengan kepalanya si orang tua pun terkaget hingga terbengong mengawasinya sesaat seperti menduga-duga. Jadi tentu koan kee ada kepentingannya dengan anak-anak itu maka datang kemari kembali si orang tua telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditakuti oleh tiang yang tersebut. Ya, mereka bertiga adalah murid-muridku. Menyesal aku datang terlambat hingga bencana ini kejadian, si pemuda mengangguk lemah. Orang tua itu hendak bertanya-tanya lagi namun ragu-ragu hingga kata-kata tidak keluar dari mulutnya. Tapi tiang yang yang tak mau terlibat lama-lama dengan penduduk desa di sana menggunakan kesempatan itu cepat-cepat mengangkat tangannya pei ke atas. Permisi. Sampai bersuap pula, lope, diiringi kata-kata ini ia telah balikan tubuhnya untuk berlalu. Sampai-sampai orang tua tersebut tidak sempat menahan dan hanya bisa berkata pula. Sampai ketemu lagi, ia berbisik perlahan, dikemudian hari memang ketiga anak menjadi murid si jago kedua Ong Tiang Yang dan muncul kembali dalam lanjutan cerita ini memperebutkan kitab pusaka atau Hoan Yang Chai Leong T.E. Tanpa menoleh tiang yang langkahkan kakinya keluar. Di ambang pintu ia jadi tertegun sesaat ketika melihat jebolan bagian atasnya yang bekas terantuk kepalanya beberapa hari yang lalu. Gerombolan P.E. jadi bercuriga karena hal itu, lebih-lebih setelah ditemukannya peti besar milik Tio Hujin. Diingatkan akan mereka darah si jago kedua jadi menggelegak-gelegak, hatinya tambah menggelora diamuk kebencian. Ia cepat bertindak keluar dan menyelinap di antara orang-orang desa yang mencoba turut masuk mencari tahu. Dan tiang yang berhasil menerobos desakan penduduk itu buat mencari kudanya. Atas tindakan si pemuda tadi penduduk desa jadi gempar. Mereka bisik-bisik dan menilai perbuatan pemuda itu yang tampaknya bertampang kering namun sebenarnya berhatiulas asih. Sementara ia menjadi bahan pergunjingan penduduk di situ, orangnya sendiri telah mencongklang di atas kuda tunggangannya dengan pesat. Tiang yang larikan kudanya dengan satu tujuan pasti, kembali ke kota Sengtou. Ia seperti lupakan rasa sakit di pahannya dan semua bekas luka-lukanya. Di rangsang kegusaran yang meluap-luap tiang yang terus bedal kudanya tanpa menghiraukan waktu dan cuaca yang telah menjadi gelap. Maka tak heran sebelum pintu kota tertutup kudanya telah memasuki kota yang dituju. Sengtou beberapa hari yang lalu tak berbeda dengan yang dilihatnya sekarang. Kecuali hawa udara yang bertambah dingin lain-lain rasanya tak berubah. Sengaja si jago kedua mencari jalan lain agar tak melewati muka rumah penginapan Yelong yang sangat dibencinya. Sarang bajingan yang harus dibasmi makinya dalam hati. Agar ia tak bersomplokan dengan si pate atau saudara-saudaranya yang lain yang akan membuat berabe saja rencananya untuk sebentar malam menyatroni tempat sarang mereka. Nyata dalam keadaan marah pun jago tiang yang pih ini masih bisa berpikir dingin dan panjang. Tiang yang sengaja mencari sebuah penginapan lain di jalan lorong yang tak jauh dari tempat bawahan si muka tolol tololan langtian ping amarhum bermarkas. Ia segera mengatur segala sesuatunya begitu ia beristirahat dalam kamar. Malam yang makin bertambah larut digunakannya buat bersemedi memulihkan semangat. Ketika kentongan tanda tengah malam dipalu ia bangkit dan ringkaskan pakaiannya. Dengan membawa buntelan yang berisi geluntungan kepala begal yang dikutunginya, si jago kedua berlari-lari dan menyelingap menuju ke rumah penginapan Yelong yang diincarnya. Dengan kepandainya yang tinggi tak sukarlah tiang yang untuk memasuki kedai minum yang tidak dijaga ini. Lebih-lebih sejak kematian orang-orang yang diandalkannya seperti Jieko dan Sieko dulu. Tiang yang mencoba mencari si kuasa penginapan yang katanya adalah si penjahat ketiga menurut turutannya. Tetapi sia-sialah ia menemukan penjahat pemadatan yang berwajah pengantuk ini. Rupanya malam itu si bajingan tersebut tidak tidur di situ. Satu persatu tiang yang mencoba memeriksa kamar di rumah penginapan. Keadaan ruangan dan kamar-kamar telah sunyi. Tamu-tamu pun sudah padat tidur. Kebetulan tamunya pun tidak banyak. Sedikit, hanya ada tiga kamar yang terisi. Dengan paksa tiang yang jebol laci meja si kuasa. Kemudian ia belasakan buntelannya ke dalam laci meja yang lebar dalam itu, biarlah mereka akan panik jika keesokan harinya mereka menemukan kepala dari kepala bajingan langtianping tersebut. Paling akhir si jago kedua menuju ke kamar pelayan di bagian samping belakang yang sangat dihapalnya. Begitu sampai ia lihat pelita di kamar tersebut belum dipadamkan yang membuat tiang yang jadi curiga. Baru saja ia niat mengintip dari selah-selah lubang jendela, tiba-tiba ia mendengar suara si patai yang sangat dikenalnya keluar. Aduh, Citsucie! Tak pernah ku sangka sekarang pada akhirnya aku juga bisa menikmati tubuhmu yang polos begini. Mimpi pun tidak bahwa aku kemudian bisa bersenang-senang ke sorga dunia bersamamu, terdengar suara perempuan mengerang kesenangan sebagai sahutan. Tidak seperti sewaktu jilko masih hidap di mana engkau jadi gula-gula peliharaannya, kembali suara patai kedengaran berkata-kata. Hus memotong suara perempuan yang serak-serak besar dan geros. Sungguh mati, waktu itu aku tak berani. Aku tak pernah memikirkan yang tidak-tidak terhadap dirimu, apalagi kalau ada jilko di sampingmu. Kini mati pun aku rela, bukankah sekarang engkau telah anggap aku sebagai kekasihmu Citsucie sebagai penyahutan atas rengakan si patai ini terdengar suara cekik ikan dari perempuan yang dipanggil Citsucie. Tiang yang batalkan maksudnya buat mengintip melalui, sela-sela jendela. Sebagai gantinya ia anjot tubuhnya melayang ke atas setelah empos semangat terlebih dahulu. Tanpa bersuara kedua tangannya berhasil menangkap payon ruah di atas. Berpegangan pada kayu pengelari tersebut ia mencoba melongo ke dalam kamar pelayan. Apa yang ia lihat hampir-hampir saja membuat si jago kedua tertawa geli. Di atas pembaringan ia melihat tubuh si patai yang pendek buntet telanjang bulat dan sedang menggumuli sucienya. Kepalanya ditaruh di atas dada perempuan jelek setengah tua itu, sedang napasnya mendengus-dengus bagaikan kerbau edan yang tengah digiring ke jagal. Kembali ia mulai mencak-mencak. Haduh, Citsucie! Tubuhmu ini sungguh gempal, berulang-ulang ia meratap. Dengan menahan geli tiang yang melompat kembali hingga ke atas tanah. Ia selipkan kedua belatinya lebih ke dalam pada sisi sepatunya, napsu membunuhnya berkurang sebagian. Niat untuk menghabiskan atau menyapu bersih semua bajingan di rumah penginapan itu ia batalkan. Hatinya tak sampai dan tak mengijankan buat turun tangan membereskan si Pate serta penjahat wanita ketujuh itu yang sedang bersenang-senang menikmati hidup. Biarlah besok saja masih ada hari, toh belum terlambat untuk menamatkan riwayat mereka sekalian bersama penjahat ketiga yang menyaru sebagai kuasa rumah penginapan di situ yang kebetulan tadi menghilang. Berpikir sampai di sini tubuh si jago kedua telah melesat keluar dari rumah penginapan terkutuk itu. Sambil berlari-lari menyelinap di antara jalan-jalan di kota Sengtowia perdengarkan suara tertawanya yang sejak tadi tertahan-tahan keluar. Tujuannya sekarang adalah hartawan terkaya Tanban Lok di kota itu. Sejak tiba di kota Tiang yang telah tanya-tanya dan menyelidiki di mana rumah Toako dari perserikatan penjahat yang didalangi si wajah Tolol-Tololan. Tak sukarlah bagi si jago kedua ini untuk mencari dan menemukan rumah hartawan terkaya itu karena rumahnya besar megah dengan pintu gerbang yang dicat merah dan nampaknya terbuat dari kayu kukuh. Tak menyianyakan waktu ia segera enjot tubuhnya melewati tembok yang mengitar bangunan-bangunan rumah tersebut. Ketika hendak mencapai rumah besar yang di tengah Tiang yang melihat dua orang berjaga-jaga di situ. Rupanya itulah bangunan induk yang terpenting hingga si hartawan tetiron Tanban Lok yang sebenarnya hanyalah kepala penjahat, perlu memelihara tukang-tukang keperuk buat merondainya. Dengan matanya yang tajam ia melihat kedua orang sedang enak duduk-duduk di atas wuungan rumah, yang satu menghadap ke barat yang lain ke timur. Agaknya, kedua orang itu yang perlu dibereskan lebih dahulu, baru majikannya. Ia tak perlu sungkan-sungkan dan main kasehan lagi. Mendadak Tiang yang njot tubuhnya meloncat ke atas genteng di tengah dari bangunan kecil di samping. Sungguh tajam pendengaran si penjaga yang duduk-duduk menghadap ke barat, begitu mendengar suara berkelisik di atas genteng ia berpaling untuk menoleh memeriksa. Mengandalkan kegelapan malam yang melindunginya Tiang yang merayap menghampiri ke arahnya dengan menggunakan ilmu Pek Kho Ye Uciang, cecak merayap di tembok. Orang yang meronda itu berbangkit menegas ketika lapat-lapat ia seperti melihat sebuah bayangan hitam bergerak. Tapi sebelum ia sadar si jago kedua tiba-tiba telah melompat menubruk kepadanya waktu ia mendekati dan sinar keremangan hampir menerangi tubuhnya yang mulai nampak berbentuk, tangannya segera bekerja. Tanpa sempat berkauk lagi jari-jari tangan Tiang yang dengan tepat telah menutup di jalan darah kematian tengbun hiat di dada. Orang ini binasa dengan tak bisa berteriak atau memberikan pertandaan apa-apa bagi kawan perondanya yang lain. Waktu tubuh orang terkulai roboh agar tak menimbulkan suara gedebrukan Tiang yang telah menarik tangannya dan meletakkan tubuh yang nyawanya telah melayang ke akhirat ini ke atas genteng dengan tak menimbulkan suara ribut-ribut. Kawan peronda yang menghadap timur masih duduk enak-enakan sambil memainkan kakinya ketika tiba-tiba ia merasakan sebuah benda dingin menempel di tenggorakannya. Itulah pisau belati si jago kedua yang telah ditandakan Tiang yang pada orang yang terlena ini. Waktu ia melirik ke ujung senjata yang mengkilap dan rasakan tubuhnya tak dapat bergerak, takutnya orang itu bukan kepalang sampai kentara jelas dari muka serta matanya yang terbelalak. Sebelum ia hilang takutnya Tiang yang telah berbisik dengan suara tajam. Di mana letak kamar tanban lok, lekas bilang. Karena kejutnya yang tak kepalang ia hanya bisa menunjuk-nunjuk dengan tangannya ke arah bagian dalam rumah. Apakah engkau tidak berdusa Tiang yang menarik pisau belatinya? Nyawaku berada dalam genggamanmu aku serahkan saja padamu kalau bohong, orang itu berkata tak tegas saking gugupnya. Baik. Tangan si jago kedua segera diangkat untuk menabok batok kepalanya di bagian ubun-ubun. Tanpa bersuara pula orang yang sial ini mengikuti jejak rekannya, nyawanya melanjutkan perjalanan menyusul di neraka. Tiang yang pun biarkan tubuhnya yang terkulai menyandar ke genteng ketika ia mencelak terus menuju ke bagian dalam bangunan besar tersebut. Tak membuang-buang waktu ia cepat dapat menemukan kamar yang dimaksud. Penerangan di kamar telah dikecilkan dan rupanya diganti dengan pelita kecil dari minyak. Tiang yang meloncat masuk ke dalam kamar melalui jendela yang tidak dikunci dari dalam. Saudagar itu sedang tidur dengan istrinya karena di bawah pembaringan terlihat dua pasang kasut buat tidur. Hati-hati si jago kedua menyingkap ke lambu sutra yang menutupi pembaringan. Dugaan tiang yang tak meleset saudagar yang agak kegemuk-gemukan itu telah terbangun dari tidurnya dan seperti mempunyai firasat terancam bahaya. Dengan gesit ia melompat bangun dan secepat kilat kakinya telah menendang ke arah perut murid kedua dari tiang yang P ini. Dengan mudah si pemudahannya melejit menghindarkan serangan itu hingga tendangannya yang menimbulkan sambaran angin mengenai tempat kosong. Siapa engkau bentaknya? Tiang yang lihat orang bertubuh agak pendek, tetapi dedak. Meskipun hanya mengenakan pakaian tidur terlihat jelas sekali otot-ototnya yang tegap kekar. Ia yakin latihan orang cukup mencapai tingkatan berarti, tak heran ia berada di atasnya kawanan bajingan di rumah penginapan nyelang itu. Aku ong tiang yang, ia menyaut. Oh orang itu memperdengarkan seruan. Apakah hengkawang we, saudagar, tanban lok si jago kedua bertanya. Saudagar tersebut tidak menjawab, ia hanya anggukan kepala. Aku membawa pesan dari Long Tianping, berkata kembali tiang yang. Di mana ia sekarang si saudagar melebarkan matanya. Tiang yang tak menjawab, melainkan ia hanya mengangkat tangannya seperti orang susah mengatakan. Apakah pesannya itu benar saja hartawan tanban lok tak sabaran telah bertanya kembali. Ia menyuruh aku menyampaikan kepadamu yang menyatakan bahwa seluruh harta bendamu yang didapatkan dengan jalan tak halal itu agar dibagi-bagikan pada rakyat jelata, fakir miskin atau orang-orang yang sedang kesusahan dan yang tertimpa bencana alam, jawab tiang yang tenang. Gila membentak seng hartawan syaitan. Ia bisa menduga orang hanya mengarang-ngarang saja mengenai pernyataan tersebut. Tetapi melihat ketenangan si pemuda yang datang dan masuk ke dalam kamarnya tanpa diketahui kedua pengawalnya, ia tahu ini bukan main-main lagi. Berarti suatu ancaman yang serius dan gawat sedang berlangsung serta mungkin terjadi pada dirinya. Di mana kah lungto aku sekarang ragu-ragu tanban lok mengeluarkan perkataannya. Ia sedang jalan-jalan di akhirat, kalau engkau ingin juga pergi mengunjungi neraka aku bersedia mengiringinya, si jago kedua menyahut tak ajuh. Hartawan itu tak melihat jalan lain keluar, maut tiba-tiba telah menyelingap muncul di ambang pintu jendelanya. Sambil menggerung keras ia mendahului menyerang kepada si pemuda dengan jurus dari Eng Jiao Kong, Chang Kerman Kuku Garuda. Serangannya adalah memakai salah satu jurus yang terlihai. Di masa yang lalu menghadapi musuh-musuh tangguh sembililan dari sepuluh bagian serangannya dipastikan berhasil mendatangkan bencana bagi lawannya atau setidak-tidaknya membuat mereka tersurut mundur. Namun yang sekarang bukan membawa hasil melainkan tubuhnya sendiri yang tertolak karena sampokan tenaga si pemuda hingga hampir-hampir ia sendiri terjengkang kembali ke dalam pembaringannya. Bahkan yang lebih sial dengan menggunakan jurus yang serupa pemuda itu nyaris mencangkrem baju di dadanya. Beruntung ia keburu mendakan tubuh dan serangan itu lewat beberapa inci di samping pelinga kanannya. Tan Ban Lok tahu dengan siapa ia menghadapi lawan, maka ia cepat mendupak menendang ke arah kemaluan si jago kedua. Menggunakan kesempatan tiang yang mengegosia panjangkan langkahnya dengan niat lari dan membuka pintu guna mencari bala bantuan sekalian menyelamatkan diri. Tapi usahanya ini kembali sia-sia. Si pemuda telah menghadang dua tindak dihadapannya dalam sikap mengancam. Terpaksa ia jadi surut ke belakang. Bertepatan itu kelambu tersingkap dan dipasangkan pada pengaitnya. Kemudian terdengar pekekan kaget dari seorang wanita, si jago kedua menoleh dan melihat seorang wanita muda dalam keadaan telanjang bulat tengah berusaha menutup-nutupi tubuhnya dengan selimut. Kesempatan yang sekejap itu tidak disiasiakan oleh seng hartawan gandungan, menggunakan saat tiang yang berpaling ia menyerang dengan hebat memakai kedua kepalanya. Si jago kedua berpikir tak perlu menunda-nunda lagi pertempuran. Riwayat toako penjahat ini harus segera ditamatkan. Maka ketika kedua kaki si penjahat hartawan itu kembali berturut-turut menendang ia mendesak terus. Rupanya kemahiran dan kehebatan si toako ini hanya mengandalkan serangan kakinya. Tiang yang tak mau memberi kelonggaran. Ia berusaha agar kedua kaki orang tak sesering mungkin menapak ke lantai hingga memungkinkan terus-terusan menendang dengan meminjam tenaga kaki yang satu ketika menapak bertahan yang menyangga berat tubuh serta keseimbangannya. Dengan menggunakan kaki pula menyapu ke bawah tiang yang membuat tubuh si hartawan jahat selalu mumbul ke udara tanpa sandaran. Sekejap saja ia telah berada di bawah angin dan keripuhan menangkis serangan-serangan tiang yang yang datang sambar menyambar. Sebentar lagi saudagar tanban lok tersebut sudah tak dapat menahan pukulan susul menyusul si jago kedua yang bagaikan membadai tibanya. Permainan mereka adalah laksana kucing dengan tikus yang satu mempermain mainkan mangsanya untuk dibuat sampai tele-tele dulu baru dilalap sekali caplok. Namun mati-matian ban lok tak mau mandah menyerah begitu saja, ia tak ingin mati dengan mudah di tangan si pemuda. Dalam keadaan hilap dan kalap ia pun mencoba balas menyerang. Cuma perlawanannya tak berarti, hanya sekejap ia sudah dapat dibereskan. Kekalapannya dalam harapan bisa mengadu jiwa dengan si penyerang percuma tak ada artinya apa-apa bagi tiang yang, pikiran ini segera dibuyarkan oleh saat menentukan yang terakhir datang. Ketika itu serangan hartawan kepala penjahatan ban lok dipatahkan, tubuhnya segera turun dari atas. Karena kedua kakinya barusan menjejak ke muka makin mempercepat dirinya melorot ke lantai di bawah. Begitu melihat kesempatan, tiang yang mencelat memapaki sambil dengan telapakan tangannya memukul nyamping ke muka. Dengan telak-telapakan yang serong sejajar permukaan lantai menghantam lekukan antara tulang dahi dan hidungnya. Cukup sekali dan tak perlu tenaga yang dasyat tubuhnya telah terbanting jatuh di lantai dengan kedua biji matanya mendelik buat selama-lamanya. Jiwanya segera melayang buat melakukan perjalanan untuk melihat-lihat atau memilih tempat waktu jalan-jalan di akhirat. Melihat tan ban lok terbinasakan si wanita muda yang belum sempat berpakaian di pembaringan tambah ketakutan, dia mengkeretkan badannya sampai ke sudut ranjang tapi dia tak dapat lolos lagi karena kelambu itu memang terpasang merpet menghadap tembok. Tiang yang mengambilkan pakaiannya yang berada di atas pembaringan dan melemparkan ke arahnya. Jangan takut, aku tak akan membunuhmu. Asal engkau menunjukkan tempat penyimpanan harta tan ban lok nyawamu pasti kuampun perlahan ia mengancam. Dengan takut-takut wanita yang agaknya istri muda si hartawan mengangguk dan mengambil pakaiannya. Tiang yang bertindak beberapa langkah dan berpaling. Tak lama terdengar suara berkersek orang turun dari pembaringan. Ketika menoleh tiang yang melihat wanita muda itu telah berpakaian dan bertindak menuju ke lemari untuk mencari sesuatu. Dia mengambil sebuah kunci dan membuka bagian samping bawah lemari tersebut. Kemudian memijat sebuah tombol yang dirahasiakan bagian bawah lemari itu yang ternyata terbelah dari atasnya membuka serta membuat sebuah ceglokan tempat penyimpanan di dinding. Kilauan dari emas dan perak berkilatan di sinar pelita yang redup. Tiang yang suruh si wanita menyalakan lilin. Wanita itu menurut perintah si jago kedua memasang sebatang lilin merah dan meletakkan di atas meja. Sementara berbalik secara tiba-tiba ia menotok di jalan darah Chiang Tai Hiat yang membuatnya pingsan. Tiang yang ponong si wanita ke pembaringan dan menarik seperinya. Ia meletakkan tubuh yang terkulai itu, kemudian mulai menggasak emas perak milik si penjahat hartawan di hadapan batang hidungnya yang telah tak berfernyawa lagi. Tak kepalang tanggung ia sikat semua yang berada dalam tempat penyimpanan rahasia itu sampai terkuras habis tak bersisa. Tribut-ribut bicara. Waktu diperhatikan dan teliti didengar ternyata mereka sedang membicarakan tentang penyerbuan serombongan orang-orang bersenjata yang meluruk menyerang ke rumah penginapan dan kedai minum nyelang yang masih tengah berlangsung. Pertempuran yang menyebabkan pertumpahan darah tak dapat dihindarkan lagi. Si jago kedua terperanjat dan cepat-cepat bangun. Tetapi badannya masih dirasakan lemas dan hampir-hampir saja jatuh terjungkal kembali ke pembaringan. Cepat-cepat ia berpegangan ke sisi tempat tidurnya. Kemudian perlahan-lahan baru ia bangkit lagi. Tiang yang berhasil berdiri walau dirasakan kepalanya mengelieng dan badannya seperti mau berputar. Setelah memejamkan mati sesaat ia paksakan kakinya berjalan ke meja. Ia menuang secangkir teh dingin sisa bekas kemarin malam untuk berkumur dan menyemprotkan keluar jendela. Dengan menahan badannya yang dirasakan kurang enak ia menguat-nguatkan diri buat sekadar cuci muka serta bertukar pakaian. Setengah berlari-lari tiang yang menuju ke tempat kejadian. Sengaja ia berjalan kaki ke rumah penginapan dan kedai minum nyelong karena jaraknya dekat saja. Ketika keluar dari mulut lorong yang menuju jalan ke sana ia melihat sekelompok orang dengan memberani-beranikan diri mencoba menonton orang-orang yang asik bertempur. Dari seberang jalan menyelinap di antara penonton-penonton yang lain tiang yang memperhatikan ke dalam penginapan di mana beberapa orang sedang terlibat pertempur yang berlangsung seru. Waktu diperhatikan salah seorang dari penyerang yang sedang menghadapi tuan rumah di situ, semangat si jago kedua serasa terbang. Karena penyerang wanita yang sedang melabrak dengan sengit itu tak lain dan tak bukan adalah musuhnya yang pertama-tama pernah dihadapinya ketika turun gunung, Pek Biye Hong. Murid pertama dari Pek Cie Hujan ini dengan keras dan hebat tengah menekan perlawanan dari kuasa penginapan yang berwajah pengantuk bersenjatakan sepasang tongkat pendek yang di ujungnya melengkung untuk menggaet. Kepala pengeluruk ini bagaikan seekor singa betina merangsek terus dengan pedangnya tanpa kenal ampun. Di sampingnya beberapa anak buahnya pun tengah bergebrak dengan orang-orang berperawakan kasar yang dikenal Tiang Yang sebagai orang-orang yang dibawa-bawa dalam rombongan Pek E kemarin ini. Sedang tubuh si Pek E sendiri bersama Cip Sucienya telah menggelepak di lantai dengan bermandikan darah. Terang orangnya telah binasa. Di samping itu masih ada beberapa mayat bawahannya yang berlumuran darah. Ketika dihitung si jago kedua, Pek Biye Hang hanya membawa empat orang anak buah yang kepandainya rata-rata lebih tinggi dari bawahan penjahat-penjahat dari rumah penginapan tersebut, dan paling-paling lebih rendah sedikit dari penjahat ketiga yang jadi kuasa penginapan yang kini kerepotan dalam menghadapi pedang Biye Hang yang gencar dan bertubi-tubi datangnya. Pantas korban berjatuhan dari pihak si penjahat di rumah makan sedang dari para pengeluruk itu seorang pun tak ada yang terluka. Belum ditambah murid tangguh Kuahian Li dan Yali Kiong Chu yang tak terlihat menampakkan diri oleh si jago kedua. Tiang Yang hanya memperhatikan sesaat lagi pada pertempuran itu. Keadaan para penjahat rumah penginapan Yelang telah makin meroyan dan terdesak terus. Kini kuasa penginapan juga cuma bisa bertahan saja tanpa sanggup balas menyerang sedikit pun. Sebentar lagi pasti ia akan dapat dibinasakan oleh Pek Biye Hang yang telengas dan ganas itu. Diam-diam Tiang Yang tinggalkan kerumunan orang-orang yang asik menonton dari kejauhan ini kembali ke rumah penginapannya sendiri. Kepalanya dirasakan puyeng dan badannya panas. Ia tak habis pikir mengapa Pek Biye Hang bisa berada di situ dan bermusuhan dengan para penjahat di bawah Long Tianping. Apakah anak buahnya mungkin pernah dirugikan oleh gerombolan bekas begal tunggal tersebut? Atau mungkin pula ada sebab-sebab lain yang tak terpikirkan. Kalau ada Pek Biye Hang musti ada saudara seperguruannya yang lain. Tapi tadi tak nampak bisa jadi ada tugas lain di sekitar tempat itu. Ia harus berwaspadat terutama kepada murid kedua kuahian yang tampaknya sangat dendam kepada dirinya akibat kekalahannya dari ia dahulu. Jangan-jangan malah gurunya serta si iblis berada di sekitar situ. Sambil mempercepat langkahnya pulang ia tak mau berpikir terus lagi. Sesampainya di kamar tiang yang menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, badannya dirasakan menggigil kedinginan. Ternyata ia terserang demam. Maka sepagi itu sampai siang ia hanya meringkuk kelebahan di pembaringan setelah minum obat demam yang dibelikan oleh pelayan pada seorang sinshe. Pengah hari baru tabib yang dipanggil muncul sehabis jam kerjanya karena orang yang berobat padanya banyak sekali. Dengan teliti ia bomeh, memijit urat nadi, si sakit dan memeriksa luka-lukanya. Tabib itu memberikan resep yang obatnya segera dibelikan si pelayan di rumah obat. Selain obat minum tiang yang mendapat obat luar untuk menyedot racunnya keluar dari paha kanannya. Sepanjang hari itu si jago kedua menggigil kedinginan dalam selimutnya yang tebal dan telah dilapis tiga, giginya terus percatrukan. Pada sore harinya baru demamnya reda dan suhu badannya telah normal kembali. Sebelum tidur malam si tabib sempat menengoknya sekali lagi dan memberikan resep obat yang baru. Tiang yang tidak bisa berpikir lama-lama, ia pun tak menanyakan kelanjutan pertempuran tadi pagi. Setelah minum obat begitu badannya dirasakan agak enakan ia terus tertidur sambil mengeluarkan keringat dingin. Obat yang diberikan si tabib pandai itu ternyata mancur. Keesokan harinya tiang yang telah merasakan kesehatannya pulih. Demamnya telah hilang sama sekali, begitu pula luka-luka bekas kena gigitan serigala sudah mulai merapat. Hari itu ia gunakan untuk istirahat betul-betul, sekalian merawat kesehatannya. Ia benar-benar memperhatikan obat-obatan yang diberikan si tabib untuknya. Tak heran ketika siang hari si jago kedua telah merasakan badannya segar kembali. Sambil rebahan atau istirahat dalam rumah penginapannya ia mendengarkan pembicaraan orang yang tengah hangat-hangatnya. Seng Tau digemparkan dengan kematian si hartawan terkaya di kotatan Ban Lok bersama kedua pengawalnya yang tiba-tiba dan misterius. Karena masih kaget istri mudanya lalu jatuh sakit dan belum sempat bisa menunjukkan ciri-ciri dari si pembunuh yang sangat berani itu. Ditambah peristiwa keributan di rumah penginapan dan kedai nyelong makin menambah hangat suasana. Benar saja seperti dugaan si jago kedua semua pengurus dan bawahan-bawahan di rumah penginapan tersebut binasa seluruhnya di bawah keganasan ujung senjata pebiehang beserta anak buahnya. Setelah membunuh orang-orangnya, langsung anak buahnya itu masuk ke dalam rumah penginapan tersebut buat menggedor-gedor. Tak tanggung-tanggung mereka lalu ke dapur. Buat melepas api membakar rumah penginapan terkutuk itu hingga jadi tumpukan debu. Bersama-sama mayat orang-orangnya yang masih berserakan. Bau sangit dari daging manusia yang terbakar masih tercium sampai keesokannya kata yang cerita. Seorang pun tak ada yang berani memadamkan api, apalagi buat menolongnya. Setelah melihat api menjilat-jilat dan rumah yang sial ini benar-benar terbakar dan tak mungkin ditolong lagi, barulah. Sambit tertawa-tawa pengeluruk itu berlalu meninggalkan kota ke arah barat. Benar-benar kelakuan mereka seperti orang-orang gila. Penduduk banyak yang menghubungkan peristiwa pembakaran itu ada sangkut pautnya dengan pembunuhan atas diri hartawan Tan Ban Lok. Bahkan tak kurang warga kota yang menduga bahwa pelakunya adalah sama, pembunuh itu serupa dengan orang-orang yang membakar rumah penginapannya. Mungkin pula peristiwa balas dendam ada yang menyangka. Seorang pun tak mengira bahwa pembunuhnya si hartawan yang diduga telah meninggalkan kota tersebut masih enak-enakan rebahan di salah satu kamar penginapan di Sengtau. Malah baru habis sembuh dari sakit yang cukup serius. Sambil melirik ke arah buntelan barang hasil godorannya pukul 2 malam yang lalu tiang yang merancangkan untuk membuat hal yang lebih menggemparkan lagi sebentar malam. Sorenya ia menyelidiki keadaan letak jalan-jalan di kota. Malamnya begitu larut dan penduduk telah lelap lemua menurut perhitungannya, seorang diri ia keliling kota untuk membagi-bagikan hasil yang diambilnya dari rumah si hartawan terkaya di kotanya kepada orang-orang miskin dan sedang menderita. Biarlah harta yang didapat tak halal yang dibawanya itu memberikan kebajikan dan bisa bermanfaat bagi yang benar-benar memerlukannya. Bahkan si jago kedua masih sempat menebus beberapa pelacur yang kejeblos ke rumah pecomberan tersebut sebagai gara-gara akibat membayar hutang orang tuanya yang tak mampu dan mengirimkannya kembali ke rumah masing-masing setelah diberi sangu secukupnya. Keesokan harinya betul juga penghuni kota jadi bertambah gempar lagi. Seluruh orang melarat dan sengsara di kota hampir rata-rata ke bagian beberapa tel perak untuk menyambung hidupnya ketika dalam keadaan tidur. Hamba-hamba hukum tak mendapatkan bukti-bukti buat mencekuk si pembunuh. Sedang pelakunya dengan tenang kemudian meninggalkan kota di bawah penjagaan yang keras di hadapan mereka melalui pintu utara menuju Hantiong. Di malam yang pekat berkerbong mantel yang ketat pula keesokan harinya orang-orang akan sukar mengenalnya. Demikianlah dengan aman si jago kedua meninggalkan kota Sengtou yang membawa riwayat yang mengesankannya pertama-tama sejak turun gunung. Ketika lewat di hadapan bekas rumah penginapan Yelong kini hanya puing-puing abu saja yang tinggal sebagai sisanya. Sepanjang perjalanan ia membagi-bagikan harta karun bekas milik si saudagar untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Hingga tak heran ketika ia mencapai tujuannya emas perak itu tinggal sebuntal kecil penuh sebagai sisanya. Tetapi masih cukup jika hanya untuk membeli sebuah rumah gedung megah. Dua hari kemudian tiang yang tiba di kota Hantiong. Kota ini adalah termasuk kota yang besar dan ramai di bagian wilayah barat Tiongkok, karena dahulunya pun pernah dipakai sebagai ibu kota negara di masa pemerintahan dinasti yang silam. Tak heran keadaan dalam kota ramai sekali dan siang hari penuh dengan orang yang lalu-lalang. Pedagang-pedagang berkumpul dan tumpuk di sana dari berbagai jurusan, baik daerah utara, selatan, barat dan timur atau dari sekitarnya saja. Dengan kendarakan kudanya seenaknya tiang yang mencari sebuah penginapan. Setelah menemukan yang dirasa cocok yaitu yang sederhana dan agak menyepi si jago kedua minta sebuah kamar. Sepanjang hari itu ia menyelidiki keadaan kota dan menyerap-nyerapi kabar tentang si pendekar partai ketonggeng cabang. Utara. Menjelang sore barulah ia mendapat kabar yang membesarkan hati tentang keadaan orang ini, kebiasaannya dan tempat di mana ia bisa menemukannya. Waktu makan malam tiba sengaja tiang yang tinggalkan penginapannya menuju ke arah utara. Di dekat pintu kota utara berdiri sebuah rumah makan yang megah dengan nama Ou Tiap Hoa. Diberi nama demikian karena banyaknya bunga-bunga raja yang sering pating seliwar ke dalam rumah makan tersebut. Selain besar dan mewah, termasuk juga yang paling lengkap dalam hal segala macam masakan. Agaknya ini memang disengaja berhubung banyaknya pengunjung-pengunjung yang datang dari luar daerah. Pemilik rumah makan yang cerdik ini melayani tamunya dengan makanan-makanan yang khas dan istimewa, tapi tarifnya pun istimewa. Ditambah pula disediakan penyanyi-penyanyi wanita yang ayu-ayu untuk menghibur pengunjungnya. Untuk orang yang iseng bisa pula minta pelayan wanita buat menemani makan akan minum. Hal ini tak aneh dan mudah dipahami disebabkan disebelahnya rumah makan adalah rumah tempat pelesiran dengan bunga-bunga raja yang istilahnya biasa disebut kupu-kupu malam. Orang-orang yang ingin berekreasi kesebelah bisa saja sambil indahui pesan makanan-makanan dari rumah makan yang bejat ini, termasuk makanan dan arak yang merangsang napsu berahi. Tak mengherankan siang dan malam rumah makan itu selalu penuh dengan pengunjung-pengunjung. Kesitulah petang itu si jago kedua menginjakan kakinya. Sebagai orang yang biasa terdidik sederhana agak kikuk juga tiang yang masuk ke rumah makan yang tak biasa ini, tetapi pelayan-pelayan yang berpengalaman dan ahli menyambut tamu telah menyilahkan ia naik ke atas loteng untuk duduk di meja yang kebetulan masih tersedia. Sambil jalan ke tempat yang ditunjuk tak lepas metu, tiang yang selalu waspada memperhatikan keadaan sekitarnya. Ruangan itu boleh dikatakan sudah penuh, namun tidak sepenuh sesak seperti di bawah. Hampir semua meja telah terisi kecuali dua buah yang terletak dekat di sudut. Tiang yang sengaja memilih meja kedua yang terletak agak sebelah luar. Ketika pertama injakan kakinya ke lantai loteng dari undakan, di meja pertama yang dekat tangga ia melihat duduk seorang saudagar yang tengah ditemani oleh dua orang pelayan wanita muda. Sekali lirik ia berpendapat orang ini menampakkan seperti saudagar yang tidak mempunyai guna atau tukang foya-foya. Tubuhnya agak kegemukan, matanya sipit dan sayu, berpakaian dari sutra yang telah agak kumal. Yang menonjol dari semuanya adalah perutnya yang kegendutan alias buncit. Saat itu rupanya ia telah mulai mabuk dengan berkata-kata takaruan kepada kedua wanita muda yang duduk menemani di kiri kanannya. Mukanya yang licin kelimis sebentar-sebentar disorong dan diantukan ke pipi wanita-wanita tersebut. Terang orang itu hanya tukang membuang-buang waktu dan menghamburkan hartanya, padahal di rumah mungkin ia sudah punya bini. Dengan bibir tersenyum tiang yang menghampiri meja yang dipilihnya. Ia jadi teringat pada si saudagar Tan Ban Lok yang baru saja di akhiri hayatnya. Kalau orang ini seorang saudagar pemogoran bisa-bisa suatu hari kepalanya dipenggal oleh para penjahat untuk digantung dijadikan tontonan, batin si jago kedua. Pelayan menanyakan padanya makanan yang akan dipesan. Sekalian bersantap malam dan mengicipi. Kehebatan makanan di situ tiang yang memesan masakan yang digemarinya yaitu jeroan babi yang dimasak dengan memakai sedikit obat dan tauciu. Ia makan perlahan sambil sebentar-sebentar menghirup tehnya yang berbau harum. Semerba masakan yang dipesan menimbulkan napsu makannya yang mulai pulih sejak ia sakit disengtau. Dari pertama ia masuk tadi matanya menyapu memperhatikan tamu-tamu yang berada di ruangan rumah makan ini, namun tak seorang pun yang menunjukkan bertampang seorang pendekar. Apalagi yang benar-benar memperlihatkan sikap atau tingkah laku seorang ksatria tulen yang siap sedia membantu yang lemah dengan memberantas kejahatan-kejahatan. Paling-paling yang terlihat orang-orang yang berperawakan kasar atau orang-orang tak tahu diri serupa si saudagar perut buncit itu. Rupanya pengaruh keakuan telah lebih tebal dan menjalar di kota-kota besar seperti Hantiong ini. Orang bersikap masa bodoh dan tak ambil pusing yang bukan urusannya, tak mumet orang mau mati di sebelahnya asal kesenangan dirinya tidak terganggu. Lu lu gua gua, mau mampus dulu silahkan, persetan. Lu cai gua cao, engkau mati, aku tinggal pergi. Biar orang lain sekarat asal aku selamat. Tidak tahu kemungkinan bahaya itu mengancam jika dengan datang seorang iblis dari luar tembok besar yang akan mengacau daerah Tionggoan. Paling-paling mereka kabur lebih dahulu, sialan. Tiang yang jadi menyesal tadi tidak menanya jelas-jelas wajah si pendekar. Sambil menikmati hidangan yang dipesan matanya memperhatikan tamu-tamu di seputarnya. Kemudian dua orang naik tangga dan mengambil tempat di meja kosong sebelahnya yang masih tersedia. Dandanan mereka tak menyolok mungkin hanya sebangsa buruh kasar. Baru saja tiang yang hampir selesai menghabiskan nasinya semangkok, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin yang mendirikan bulu romanya. Sebagai seorang ahli sekali rasa si jago kedua tahu orang yang tertawa itu memiliki luakang yang tinggi, mungkin berada lebih di atasnya atau setara dengan gurunya Tiang Nip Chinjin. Ketawanya betul-betul terasa dingin dan menyeramkan hingga menggetarkan kalbu di hati jago-jago yang biasa berkelana di rimba persilatan. Waktu ia mengangkat kepala, orang yang berduduk seorang diri di hadapan meja si saudagar perut buncit tampak bangkit. Sejak tadi lelaki itu duduk membelakangi si jago kedua hingga Tiang yang tak sempat menegasi wajahnya. Perlahan-lahan ia berpaling dan memutar tubuh ke arah si saudagar di belakangnya. Ketika itu orang berperut buncit tersebut masih mengeluarkan kata-kata ngaco, bahkan yang terakhir sampai berteriak-teriak membuat ribut diiringi tertawa cekikikan dari kedua wanita di sampingnya. Namun ia tak merasa sama sekali jadi perhatian orang. Tidaknya orang yang digelari sebagai si pendekar partai ketonggeng cabang utara yang disohorkan dulu, sekarang tak ubahnya lakunya seperti seekor anjing buduk yang tak berverguna dan berharga sekeping buta. Seorang pemabukan yang tak laku secepengpun untuk dinilai jagoan. Sebaiknya gelaranmu diganti saja jadi pendekar perut buncit, kembali orang itu tertawa dingin sampai menusuk ke tulang ulang sung-sung. Tiang yang masih sedang memegang sumpit dan mangkuk hampir saja keselak mendengar ucapannya. Cepat! Ia meletakkan apa yang dipegang di kedua tangannya ke atas meja dan memperhatikan. Kini jelas sudah wajah orang yang selalu membelakangi si saudagar dan dirinya tersebut. Tubuhnya tegap kekar serta tingginya hampir sepantar dirinya. Usianya sebaya dengan si saudagar yang diejeknya yaitu antara lima puluhan lebih. Rambutnya panjang sampai dikpundaknya dan diriapkan tanpa pengikat. Wajahnya putih halus bagaikan dipukur. Matanya agak sipit dengan alis kering. Sekali lihat di masa mudanya pasti termasuk orang yang cakep serta gagah, mungkin juga bisa digilai oleh wanita-wanita yang menyukai pria bermuka bagus. Bibirnya yang beraut menarik nampak menampilkan rasa percaya sendiri, barangkali berkelebih-lebihan. Sambil memandang dengan kedua matanya yang menyorotkan sinar tajam ia mendelik kepada si saudagar gendut tanpa berkedip. Tiang yang jadi terperanjat. Dan wajah orang yang berdiri bersiaga siap bertempur matanya dialihkan pada si saudagar. Jadi orang inilah yang sedang dinanti-nantinya selama ini dan dicarinya atas perintah Sang Guru Amarhum. Dengan tercengang-cengang ia melihat keadaan si saudagar yang telah menyedihkan. Tak sangka dari bekas seorang pendekar yang terkenal belasan tahun yang silam di utara kini jadi tambah meroyan dirinya, bukan menjaga keperbawaannya seorang pendekar. Tanda-tanda bekas seorang kesatria dulu tak ada lagi sisa-sisanya yang tinggal. Tadi saja pertama kali lihat Tiang yang hanya menyangka ia sebagai seorang pemogoran yang tak berverguna yang bisanya cuma foya-foya. Atas kejadian tersebut si jago kedua pun turut prihatin, ia segera bangkit. Mengetahui orang yang di meja depannya seolah-olah hendak mencari setori, kedua pelayan wanita pura-pura membujuk si saudagar perut buncit agar tak terpengaruh atau berbangkit. Tetapi saudagar itu menolakkan tangannya ke samping hingga mau tak mau kedua wanita pelayan itu justru jadi yang berbangkit malah. Waktu keduanya hendak menghampiri kembali saudagar ini telah ulapkan tangannya tanda melarang. Kedua wanita hanya melirik sesaat kepada si pria berambut panjang untuk segera bergegas-gegas turun ke bawah loteng. Rupanya saudagar itu pun belum mabuk benar karena masih terlihat secercah kesadaran dari gerakannya barusan. Namun matu, tiang yang yang ahli telah melihat meskipun ada rasa kelegaan sedikit di wajahnya dari sinar matanya nampak masih menampilkan kecemasan yang tersembunyi. Kekhawatiran apakah gerangan menghadapi orang yang dimukanya si jago kedua tak paham. Apakah ini musuh besarnya dari si bekas jago partai ketonggeng cabang utara yang kini telah berubah jadi seorang saudagar pemabukan? Tiang yang bertanya dalam hati. Maka ia lantas bertindak buat lekas-lekas menghampiri ke arah orang yang dititah oleh gurunya ditemui. Ketika itu orang yang berambut panjang tersebut telah memperdengarkan tertawanya lagi yang menyeramkan. Tangannya yang memegang enam batang sumpit telah diayunkan dan segera ke enam batang sumpit yang dilontarkan itu melayang ke meja di mukanya. Sumpit-sumpit itu dengan tepat telah menancap di atas meja si saudagar seakan-akan serdadu berbaris rapih membentuk sebuah lingkaran yang mengurung cawan araknya yang dipakainya minum sejak tadi. Muka seng saudagar berubah seketika, mula-mula tangannya hendak bergerak namun batal seperti ragu-ragu. Metusi jago kedua segera melihat tangan ini mengeluarkan getaran halus yang perlahan-lahan tersalur ke meja. Apakah maksudmu kedengaran suara saudagar itu telah mengeluarkan kata-katanya? Aku ingin meminjam sesuatu dari engkau, menyahuk orang yang berambut panjang dengan tajam. Apakah yang ingin engkau pinjam dari ku orang perut buncit ini mencoba bertanya? Lagi. Aku ingin meminjam kepalamu buat tembal, suara si rambut panjang kering. Atas. Jawaban itu orang yang berperut buncit itu terdiam di mejanya tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun wajahnya berubah gelap. Ada terlihat sinar kekhawatiran dari matanya muncul kembali. Waktu keadaan sedang demikian ini si jago kedua telah tiba sampai di samping hadapan meja orang yang berdandan sebagai saudagar kemal itu. Hatinya tak sampai untuk melihatnya terus-terusan diliputi kebimbangan meskipun dalam dirinya timbul rasa kurang senang belum-belum menghadapi pertempuran yang belum kesampaian ia sudah kedernyalinya. Dalam kalangan persilatan adalah pantangan terbesar untuk orang takut sebelum berkelahi atau merasa dirinya tak ungkulan dan bakal kalah walaupun mungkin musuh jauh melebih kekuatan kita. Tapi ini sebagai seorang bekas pendekar besar sampai bisa menunjukkan kelakuan dan kelemahan demikian sungguh tak pantas dan sangat memalukan. Apakah musuh sedemikian tangguh hingga merupakan momok yang bakal tak sanggup dilawan atau tak terkalahkan? Maka si jago kedua tak dapat menahan hatinya lagi. Ia segera memberi hormat kepada si saudagar dengan menyoja. Apakah Ciam Pue Teng Bun Ciet Tiang yang bertanya halus, tapi suaranya jelas menunjukkan perbawah yang bisa menindih ketakutan yang ditimbulkan dari suara tertawa orang berambut panjang itu. Sambil mengeluarkan seruan aseng saudagar berpaling pada tiang-yang. Karena gugupnya ia salah-salah membalas hormat si pemuda yang dengan tenang berdiri di sisinya. Sikap ini membawa pengaruh pula kepada seng bekas pendekar yang sekarang berperut buncit. Berangsur-angsur wajahnya berubah dari gelap hingga terang mengalirkan darah merah kembali. Betul, akulah orangnya. Siapakah engkau anak muda? Maafkan mataku tambah tua tambah lamur untuk mengenal orang hingga tak sanggup mengenalmu. Apakah kita pernah berjumpa sebelumnya? Bekas pendekar itu berkata. Cacu adalah murid kedua dari tiang-mit cincin menggeleng tiang-yang. Sengaja ia bicara perlahan agar hanya bisa didengar seorang diri saja oleh si saudagar. Meskipun demikian suara itu tegas dan di telinga teng bunciat seakan-akan seperti bunyi sebuah ledakan guntur bagi rongga dadanya. Apa? Jadi engkau dari tiang-yang pei? Jauh-jauh kemari, terpekek kata-katanya, kemudian berhenti bagai tersekat di tenggorokannya. Bekas pendekar itu tak dapat melanjutkan perkataannya, hanya kedua biji matanya mendelong mengawasi pada si pemuda. Ya, teucu diutus suhu untuk menjumpai Ciam Pua buat menyampaikan sebuah surat, tiang-yang membungkuk ke muka agar ia bisa bicara pada pendekar si tenggorokan itu seperlahan mungkin tanpa didengar oleh lawan dihadapannya. Hih, jangan ngomong saja, bicara kasak kusuk segala. Dengar tidak tiba-tiba si rambut panjang memotong percakapan mereka dengan memperdengarkan sebuah gemborannya. Kembali ia menuding dengan tangan ditunjukkan ke perut pendekar buncit tersebut. Bagaimana? Apakah engkau sudah bersedia meminjamkannya? Cepatlah engkau potong kepalamu itu dengan senjatamu sendiri. Jika tidak aku akan mengambilnya sendiri, jangan menyesal walaupun dengan secara paksa. Awas! Aku akan memberi hitungan sampai tiga. Bagus membentak pendekar teng buncit berbangkit dari kursinya dengan bertelekan ke sisi meja. Baik, aku akan serahkan kepalaku dengan tanganku sendiri tapi asal engkau mampu mengambilnya. Sebelum engkau bisa berbuat sesuka-suka di sini terlebih dahulu engkau perlu belajar kenal dengan kepalanku ini.